Selamat datang teman-teman di channel youtube Netakat Indonesia Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta Digital Talent Scholarship Yang mengambil materi tentang Cisco Seperti yang kita ketahui Cisco di Digital Talent Scholarship mengambil 4 mata kursus Yang pertama adalah IT Essential Yang kedua adalah CCNA Routing and Switching Yang ketiga adalah CCNA CyberOps Yang keempat adalah Python Baik mari kita mencoba untuk mendaftar pada e-learning yang akan digunakan pada kursus selama Digital Talent Scholarship Pada Digital Talent Scholarship kita menggunakan tidak hanya Digital Talent Scholarship maksud saya Secara general Cisco menggunakan satu website namanya adalah Netakat.com Sesuai pada URL yang tertampil Dan untuk mendaftar di Netakat.com ini Peserta tidak bisa sembarangan mendaftar Melainkan instruktur yang harus mendaftarkan pesertanya Nah instruktur hanya setor email dan first name last name kepada Netakat.com Lalu Netakat.com akan mengirimkan sebuah email yang nanti bentuknya seperti ini Bisa dilihat judulnya networking academy team dan body message-nya seperti ini Nanti teman-teman cari message yang bentukannya seperti ini Ini adalah message untuk masuk ke registrasi Netakat.com Jadi misalkan kalau teman-teman tidak menemukan ini Silahkan gunakan kolom search pada email masing-masing Ini saya menggunakan Outlook Kalau teman-teman menggunakan Gmail itu juga tidak masalah Pastinya tetap ada kolom search-nya Nanti di search yang judulnya seperti ini Networking Academy Team Lalu untuk mendaftar kita tinggal klik saja Activate account Setelah kita klik kita akan diarahkan ke sebuah web yang berisi formulir untuk pendaftaran Untuk nama saya akan gunakan test account di sini Tapi untuk teman-teman silahkan gunakan nama masing-masing yang terdaftar pada database Cominfo Supaya memudahkan pelaporan kita Lalu company diisi dari manakah teman-teman berasal Misalkan kalau saya dari Cisco Networking Academy Lalu password Buatlah sebuah password yang kuat di sini Kita masukkan captcha yang keluar pada gambar Lalu kita ambil saja untuk Cisco Promotion kita klik yes Karena beberapa promosi-promosi Cisco ini nanti cukup membantu Tidak hanya promosi produk saja masalahnya Ada promosi-promosi yang berupa edukasi Seperti event-event yang akan diselenggarakan Cisco Dan kebanyakan juga kita bisa mengaksesnya secara gratis Lalu kita register Setelah kita klik tombol register Nanti kita tunggu sebuah email yang akan datang di sini Yang menandakan kalau proses registrasi kita sudah berhasil Oke ditunggu mungkin tidak sampai 1 menit di sini Jadi saya akan bercerita sedikit tentang netakat ini Semua course yang diselenggarakan pada Digital Talent Scholarship Itu dilakukan di sini Jadi kelasnya nanti ada pada satu akademi Digital Talent Scholarship Dan di sini sepertinya kita melihat sebuah notifikasi error Tapi kita tidak langsung percaya dulu dengan notifikasi tersebut Kita cek email apakah sudah ada inbox yang masuk Oke Kalau misalkan belum ada inbox yang masuk Kita bisa coba login Dengan email dan password yang kita masukkan tadi Tidak masalah kalau ada notifikasi gagal Biasanya kita tetap berhasil untuk login Kalau kita sudah mendapatkan seperti ini Untuk login kita masukkan first name last name yang sesuai dengan tadi yang didaftarkan Dan sesuai dengan database di kominfo Lalu kita isikan kolom-kolom yang penting di sini Lalu kita masukkan tanggal lahir kita Misalkan seperti ini Lalu kita bisa klik create account Oke setelah kita berhasil create account Kita akan masuk ke dalam dashboard di netacard.com Dan di sini satu-satunya kelas yang ada yang bisa diambil adalah IT Essentials Ini karena saya contohkan menggunakan account yang didaftarkan pada kelas IT Essentials Kita bisa launch course Lalu kita tunggu saja Dan kita masuk ke dalam kelasnya Nah nanti di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan Yang pertama kita bisa membuka course-nya tentu saja Dan seperti inilah bentuknya course-nya Jadi pada IT Essential itu ada 14 chapter Oke Mungkin agak berbeda dengan yang nanti mengambil CCNA dan CCNA CyberOps serta Python Tapi mostly untuk masuk ke dalam kelas nanti seperti ini Dan pada kelas tersebut juga ada yang namanya assignment Nah assignment ini nanti dikerjakan pada setiap selesai pertemuan Dan nilainya akan masuk ke dalam nilai akhir Oke Jadi kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan Semoga sukses dalam mengikuti kegiatan Digital Talent Scholarship ini Saya Ismail Terima kasih sudah bergabung di Cisco Networking Academy Community Terima kasih sudah menonton!